Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Parproject Jadi di video kali ini ya, kita akan jalan-jalan malam guys ya Jalan-jalan malam atau drive on Kota Bandar Lampung malam hari guys Ini ya, ini sekarang kita lihat jam Lupa, aku matiin guys Sekarang jam, hampir jam 11 malam ya Nanti akan kita lihat ya, di sepanjang perjalanan ada kejadian seru apa aja Tetap dipantikin terus videonya, buat teman-teman yang belum ada subscribe Tidak dulu, tombol subscribe Tujuan kita malam-malam ini, jalan ini hanya untuk memberikan gambaran ya Bahwa kondisi malam Kota Bandar Lampung ini sangat, apa ya, sangat ramai ya Sangat ramai dan aman guys ya Tidak ada seperti kejadian-kejadian yang dulu ya, yang sering diberitakan Ada begal atau apa Untuk khususnya Kota Bandar Lampung ini sekarang udah jauh lebih aman Jadi teman-teman gak perlu takut ya Setelah melintasi jalan Pangkatan Antasari, kita masuk ke jalan... Apa nih, Ritman Rais ya Gue kadang suka gak mengingat jalan-jalan yang... Apa, tidak terlalu banyak tempat tujuan ya Maksudnya kayak ada mall atau ada kantor apa gitu ya Jadi suka, eh sudah lewat-lewat aja gitu kan Ini kita masih di kecepatan yang santai ya Sekitar 40-60 aja Karena jalannya sepi gitu kan Jadi kita bisa maju sampai 60 gitu Kalau siang mah gak bisa guys ya Siang tuh 40 udah hebat Di jalan Arief Rahman Hakim ini guys ya Ada rumah makan ya Bukan ada banyak sih beberapa rumah makan Cuma yang paling terkenal nih rumah kayu guys Ya buat teman-teman yang nyari alamat rumah kayu dimana Di sini guys, di jalan Ritman Rais Arief Rahman Hakim, salah terus bang ya Nah di depan ini ada Simpang Simpang Jalan Uripsumarjo Kita ambil kiri guys ya Ini setau gue lampu merah Belok kiri boleh langsung gitu Jadi kita melintasi jalan Uripsumarjo ini Di sini juga ada tempat makan mie gacoan guys Mie gacoan Dulu rumah makan good Tapi sekarang udah berubah nama ya Di sepanjang jalan Uripsumarjo ini juga rame ya Banyak wisata kuliner banyak Ada rumah sakit juga Rumah sakit besar ya Ada SPBU juga Jadi buat teman-teman yang mau ngeliat Jalan Uripsumarjo siang hari ya Waktu keadaan terang Bisa liat video gue di playlist sebelumnya guys Karena disitu gue sebutkan Wow lampu mobil ini kadang Sekedar Apa ya guys ya Sekedar sharing aja ya Kalau bisa lampu mobil Untuk lampu jauhnya ya Dipakai sebijaksana mungkin lah guys Karena kendaraan dari depan Lawan arahnya ini sangat tersiksa Kalau pasang lampu jauh terus gitu Contohnya mobil tadi ya Itu Ngerusak mata gitu Ngerusak mata Jadi Teman-teman Tolong Lebih bijaksana lagi Kalau menggunakan lampu jauh Jaman dulu ya Waktu Baru-baru di Lampung Sekitar 2006 Lewat jalan Urips ini Agak ngeri-ngeri sedap ya Karena Masih sepi banget guys Belum Belum rame jauh Kayak sekarang ini Belum Masih pada Sepi Gitu ya Jadi Pernah gue dari Jakarta Pulang dari rumah kawan itu Rencananya mau langsung ke arah panjang Tapi karena salah jalan Gue akhirnya lewat jalan Urips ini Dan tembus nanti di Jalan Tekumar gitu ya Namanya Baru pindah ke Lampung kan Jadi Banyak yang Harus dipelajari lagi Intinya belum hafal gitu guys Nah disini juga kalau Siang ya terutama hari Sabtu guys Perhatiin aja Buat teman-teman yang tinggal di daerah sini Kalau hari Sabtu ini Macet bisa sampai sini guys Dari pintu kereta itu Karena memang disini Selain jalannya kecil Gak ada badan jalan Kemudian Persimpangannya banyak ya Jadinya Sering Terjadi pelambatan lah intinya Karena banyak kendaraan yang mau ke berbagai arah Disini kita masih gabung di jalan Urips Semuarjo ya guys Nah dulu disini terkenalnya tempat helm Beli helm dimana di Urips Disini dulu tempatnya ya Walaupun sekarang udah gak Seperti dulu udah sedikit Toko-toko yang jual Helm Nah pintu kereta jalan Urips ini Kalau saran sih Bagusan dikasih playoffer ya guys Dikasih playoffer Karena memang Sering terjadi kemacetan ya Apalagi yang tadi gue bilang hari Sabtu Nah di ujung jalan Urips Semuarjo ini guys Kita bergabung di jalan Tekumar Tekumar ini kalau di Jakarta Ya Sarina Tamrin lah guys Tapi ini versi Bandar Lampung ya guys Nah ini sekedar saran sih ya buat temen-temen nih Kalau bisa jangan main HP sambil bonceng motor gini ya Ini enak banget kalau diambil ya Diambil kabur gitu kan Terutama lewat jalan-jalan sepi gitu Ya kalau motornya bisa ngejar gitu Takutnya Yang ambil pake Ninja Yang diambil pake Motor Mio kan Jauh kayaknya guys ya Jadi buat temen-temen Lebih bijaksananya di jalan Gak usah main HP lah Selain berbahaya Mengundang guys ya Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya Tapi karena ada kesempatan Nah disini kita melintasi rumah sakit Advent Buat temen-temen yang mau berobat Atau pengen dapet pelayanan Yang lebih ada rumah sakit lainnya bisa Berobat di Advent Tapi ya namanya Ada harga ada pelayanan ya guys ya Mungkin temen-temen ada yang pernah Ngerasain berobat di rumah sakit Advent Bisa tulis di kolom komentar Kita masih menelusuri Jalanan protokol kota Bandar Lampung guys ya Ini adalah video gambaran aja ya Bahwa kota Bandar Lampung ini Kalau malem seperti ini gitu kan Untuk resolusi video Gue coba 4K tapi 30 fps guys Gue pengen melihat Hasilnya seperti apa Jadi kalau jelek ya Yaudah gak usah diposting gitu kan Tapi kalau masih layak Layak posting Yaudah biarin Ya hitung-hitung menghibur temen-temen lah Yang butuh hiburan Nah di depan ini ada rumah sakit Abdul Muluk ya gitu ya Rumah sakit umum daerah Dr. Haji Abdul Mueloek Ya jadi RS UDI nya disinilah Kalau yang di jalan Basuki Rahmat tuh RS U Kota Rumah sakit umum kota Jadi ada 2 rumah sakit umum disini guys Nah disini kita melintasi Tugu Perjuangan ya Atau gedung juang ya Ada di sebelah kiri ya Nah disini juga ada kantor pos Ada stasiun kereta api Tanjung Karang Jadi buat teman-teman yang Mau naik kereta Mau ke Palembang Ataupun ke wilayah Lampung Utara Kue kanan Bisa naik kereta dari stasiun Tanjung Karang nih guys ya Atau teman-teman yang mau naik Damri Bisa lewat sini Nah disini kita bergabung jalan Raden Intan guys Kita lihat di jauh tinggi itu ada Menara Sinar Laut Atau gedung Sinar Laut ya Dan gue juga belum raksana guys Kayaknya sih hotel sama perbelanjaan itu ya Atau apartemen gitu Ini paling tinggi di Lampung guys Nah di jalan Raden Intan ini Kalau minggu Car Free Day ya guys ya Jadi teman-teman Gak bisa lewat sini Di minggu pagi gitu Ya ini jalannya Mulus banget Dan lebar Ada 4 lajur guys Tapi tetap macet Kalau memang Hari Sabtu ya Biasanya macet sih Di jalan Raden Intan ini Banyak banget Tempat kuliner Sama penginapan ya Hotel Kesini kanan kiri Semua hotel Semua Ya disini Karena memang pusat kota guys Jadi Bandar Lampung Eh provinsi Lampung Ya kotanya disini guys Di Bandar Lampung ini kotanya Nah disini Tuku Gajah guys Atau titik 0 Kota Bandar Lampung Ini kita ambil kanan aja ya Biar nanti bisa muter lagi Kalau kita lurus Keteluk Betung guys Banyak juga video gue Yang membahas kesana Mungkin teman-teman bisa Head check ya Nah disini kita bergabung Di jalan Apa ya Amat Yandi ya Bener Nah disini Kita ambil kanan aja guys Kalau kiri kita ke jalan Walter Mungin Sidi Ini kita bergabung Di jalan Kartini R.A. Kartini Nah disini juga Kayaknya gak ada Waktu disini guys ya Maksudnya Mau siang malem Tetap rame disini guys Apalagi kalau malem minggu tuh Kebetulan ini bukan malem minggu ya Ini Malem Rabu Ya malem rabu Jadi bukan malem minggu Kita lihat Banyak pasang-pasangan Muda mudi ini Pasangan muda mudi yang Mungkin sama kayak gue ya Gabut Gak ada kerjaan Akhirnya keluar Cuma bedanya Kalau mereka ngabisin uang guys Kalau gue cari duit Itu aja sih Dulu ya guys ya Jaman gue Baru-baru di Lampung nih Keluar malem Jam segini ini agak Ngeri-ngeri sedap Ngeri-ngeri sedap Karena Ya banyak Kejadian ya Tapi semenjak Mulai banyak Maraknya Ojek Online ya guys ya Itu jadi Berkurang gitu Nah ini kita bisa belok kanan tadi guys Lewat Simpur Center Ya tempat teman-teman yang mau Jual beli atau service HP Disitu ada mallnya Simpur Macem ITC gitu Nah disini kita Kita ambil kanan aja Karena ini cuma muterin Pertokohan aja guys Pertokohan pasar tengah ya Karena mungkin Letaknya di tengah-tengah Antara jalan Kartini Dengan Jalan Radenintan Jadinya dibilang pasar tengah gitu Pasarnya deketan guys Nah ini kita belok kanan aja Masih di tempat yang sama Tadi sudah kita lewatin Di depan kantor pos Dan di depan itu ada Stasiun kereta api Tanjung Karang Jadi kotanya hanya muter ya guys ya Iya hanya muter Nah ini ada Tugu Kepalawan Radenintan Ini kita ambil kiri guys Kita ambil kiri Untuk bergabung Di jalan Hayam Uruk Nanti ya Di depan sana Kan kalau tadi kita lurus ya guys ya Ini kita ambil Nah disini Ini kalau siang ini Ngedan-nedan juga nih guys Banyak Ini kan kebetulan terminal ya Terminal sebelah kiri ini terminal Angkutan Angkutan kota yang Mobil kecil itu Nah disini kita Lintasi pintu kereta Stasiun Tanjung Karang Di depannya lagi ada Supermarket Chandra guys ya Jadi bisa bayangin kan Betapa Macet dan ramainya Kalau siang hari Nah ini kita bergabung Di jalan Hayam Uruk ya guys Hayam Uruk Disini juga Salah satu jalan yang Rame Pokoknya kalau di Bandar Lampung Ini semuanya rame guys Kebanyakan ya Terutama di daerah Tanjung Karang Tapi ada juga bang Yang sepi bang Dimana Salah satu contohnya Di jalan Dr. Harun Itu sepi guys Terus di jalan Tanjung Gading Itu sepi Tapi kalau untuk di Tanjung Karang Pusatnya nih Banyak guys Udah Gak usah takut kita keluar malam Ya ini buktinya Masih rame juga Banyak yang Jualan Kendaraan juga rame Jadi Gak usah khawatir teman-teman Jadi Kalau ada yang bilang Woy Bandar Lampung Itu Banyak begal Ya itu zaman dulu guys Sebelum loklamasi ya Kalau sekarang udah jauh Udah aman sekarang Kalaupun ada Satu dua Dan di setiap daerah juga Jangankan di Lampung Setiap daerah juga ada Itu satu dua kejadian Karena kan Setiap Orang kan beda-beda ya guys ya Kebutuhannya Tapi kalau di Sini Insya Allah aman Ini kita melintasi pasar tubuh Pasar yang hidupnya ini subuh guys Kalau Siang dia Tutup Jam Jam belanjaknya ya Di depan ini Flyoper Pasar tubuh guys Yang biasa kita lewatin Pada video-video sebelumnya ya Ini Flyoper yang Menyambung Dari jalan Gajah Mada Ke jalan Pangeran Pasari Dan disini Apa ya Flyoper-flyoper di Lampung Ini gue senengnya Digambar-gambar gini guys Untuk menghindari Apa Vandalisme ya Gue juga belum tahu tuh Cuma gue lihat Kalau coret-coret itu Kayak gitu nyebutnya Sotoy lupa Nah ini Bergabung di Jalan Pangeran Amtesari Jalan yang Setiap hari kita lewati ya Karena memang Yang paling cepat ya Lewat sini ya Untuk gue berangkat ke kantor Di Jalan Pangeran Amtesari Menurut gue Jalan yang paling lengkap ya Banyak tempat-tempat Yang jual kulineran ini ya Jadi gak usah khawatir Siapin aja duit Pokoknya Jadi Perkembangannya memang Sangat pesat Bandar Lampung ini Kalau untuk daerah-daerah lainnya Seperti kabupaten Yang ada di provinsi Lampung Ini gue kurang paham ya Mungkin teman-teman Ada yang bisa Ngasih informasi Di kolom komentar Dan Buat teman-teman juga Yang mau Request Kritik saran Bisa tulis juga Di kolom komentar Kita saling berbagi aja ya Berbagi informasi Jadi Kita jadikan channel ini Sebagai Channel yang Komunikatif ya Kita saling Saling memberikan informasi aja Saling sharing Tentunya informasi berguna ya Kalau gak guna ya Bukan informasi Oke guys Kita udah di penghujung video ini ya Kita lihat sekarang jam berapa guys Jam 11.15 Jadi setengah jam ya Kita muter-muter Mohon maaf ya Sepanjang video Kalau ada salah-salah kata Gue mengucapkan terima kasih Buat teman-teman yang udah Stand by Dari awal video Sampai akhir video Oke Sampai ketemu lagi Di video Masukar Project berikutnya Salam persahabatan Salam persaudaraan Maju terus Kota Bandar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax